Itu salah satunya, ADRT itu. Ada penundaan dulu, ada penundaan dulu ya. Ada satu dan lain hal, saya janji masih akan bicara ya. Biar nggak kemana-mana beritanya terus-terusan. Pasti ada satu hal yang membuat saya harus melakukan ini ya. Salah satunya, ADRT itu masih mandini. Nanti saya kasih tahu nanti ya, nggak sekarang ya mbak. Mbak, sejak ini sudah mencoba mendiskusikan dengan suami nggak sih? Dengan keputusan ini. Nanti tunggu aja. Karena kalau sekarang, saya belum bisa ngomong. Awas, 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 awas. Awas, awas. Kalau sekarang kenapa mbak? Mbak, kekerasan yang dilakukan suami. Aduh, aduh, aduh. Apa sih mbak? Mbak Nini. Mbak Nini kasih statement dikit dong. Mbak Nini sedikit aja boleh. Nanti yang mbak, iya nanti janji. Mungkin gimana agenda hari ini, Mbak? Jadi, tadi mediasinya kita akan pending minggu depan tanggal 10. Karena dari pihak askar kan tidak ada. Dan masih diwakili oleh kuasa hukum. Di mana majelis minta surat kuasa istimewa namanya. Jadi minggu depan tanggal 10 baru ketemu mediasi. Selanjutnya lah. Nah, hasil nanti mediasi itu akan dilaporkan tanggal 17 Februari. Apakah perkara itu bertanya atau tidak. Jadi pada saat ini, sampai saat ini, Mbak Nini tetap pada pendiriannya mengajukan kebuatan perceraian kepada suaminya. Jadi itu. Bang, mungkin apa alasan dari Mbak Nini sendiri untuk tetap kekeh mau bercerai? Ya, tadi telah disampaikan Mbak Nini kepada majelis bahwa dia sudah berjuang ya, mempertahankan rumah tangganya. Mbak Nini sudah, ya untuk bagaimana sih supaya bisa tetap bersatu sama suaminya. Tetapi, ada beberapa hal yang tidak terlengkap tadi di hadapan majelis yang tetap kekah Mbak Nini mengajukan kebuatan perceraian. Jadi, KDRT sendiri jadi alasan nggak sih? Itu salah satunya, KDRT itu. Tetapi kan kita belum menerima hasil visum. Nanti kalau kita sudah terima hasil visum itu, ya sebagai bahan. Kenapa, Bang, perkembangan yang kasus KDRT yang dilakukan di Polres Jaksel sendiri, Bang? Di Polres Jaksel. Kalau perkembangannya sampai saat ini, SPDP sudah ya? Sudah. Ya, nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi. Nomor antriang C17 dengan nomor perkara 3.700 65 PDTG tahun 2.020 silahkan masuk ke ruang sidang 3. Bang, Nini katanya sudah punya pacar baru lagi, Bang, itu benar, Bang? Oh, itu no comment, kami nggak tahu. Kita nggak tahu, cuma sekali nggak ada. Bang, sejauh ini sudah mengajak diskusi dengan Askara sendiri nggak sih soal persidangan, soal sidang traini? Ya, sebelum persidangan ini ada, itu sebelumnya sudah ada diskus antara pihak keluarga. Antara Nini dan pihak Maka Aska, Maka Nini dengan Askanya. Jadi, tidak semenang-menang langsung majukan gugatan, tidak-tidak. Itu sudah langkah awal pertama yang telah dilakukan saudara Nini. Berarti dari Askara sendiri menyetuju untuk berpisah atau nggak? Ya, kalau misalnya dari pihak Askara, kami tidak tahu. Soal anak-soal apa yang tidak boleh? Soal anak-soal anak itu termasuk di dalam keinginan daripada Mbak Nini untuk pengasuhan anaknya. Ini bukan mediasi buntu, ini mediasi di pending. Jadi, belum ada hasil mediasi, ini kita pending dulu. Mbak, KDRT, sejak kapan? Oh, kalau dilakukannya KDRT, kami hanya menerima surat bahwa Mbak Nini sudah buat laporan ke koreset. Mbak, di pending kenapa kalau? Ya, karena ada sesuatu bahwa saudara Askara tidak bisa menghadiri dan dikuasakan oleh kuasa-koresetnya. Dan majelis meminta surat kuasa istimewa namanya. Oh, kita ikuti daripada PERMA ya. Jadi, kan harus bertahap itu. Iya, tanggal 10, ya karena mediasi. Mediasi yang sudah disepakatin bersama, nanti hasilnya baru kebetulan ke kelas. Mungkin nama lengkapnya siapa, Bang? Nama lengkapnya siapa? Nama abang sendiri. Hermann Yesi Marmata. Bang, terakhir, Bang. Soal laporan skandensi, ada keinginan dicabut gak gak sih, Bang? Apa lanjut terus sampai proses hukum? Masalahnya kan... Sampai saat ini tidak ada. Engin untuk dicabut. Tidak, tidak. Masih ada. Sudah ada pertimbangan gak sih, Bang? Dari dunia sendiri? Tidak ada, karena sudah ada SPDP juga, kan? Sudah. Bang, sejauh ini bukti-bukti yang diserahkan ke Polres apa aja, Bang? Selain menunggu visum? Kebetulan saya tidak menangani. Terima kasih. Terima kasih.